wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin assolatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du awal kalam marilah kita haturkan alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membawa kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu pada malam hari ini pada acara somasi yang ke-11 yang kedua kalinya salawat mu'assalam kita haturkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dinul islam menuju dari zaman jahiliyah menuju dinul islam selanjutnya kita buka acara somasi yang ke-11 ini dengan umul kitab dengan harapan semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma'arin al-haqqa haqqon wa rizuk nanti ba'ahu arinal batila batilan wa rizuk najiti nabah ala hadihini ya hu'ala kuliniatin syolihah al-fatihah ngopi bareng Situ Bondo mencari solusi Situ Bondo mencari solusi Somasi 11 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2020 dengan tema tari ulur pengesahan APBD 2021 ada apa eksekutif dan legislatif denganmu nah malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yakni Bapak Narwioto atau dipanggil biasa dipanggil dengan Bapak Toto dan dia beliau lahir pada tanggal 26 April 1969 di Situ Bondo dengan alamat Desa Kelatakan Kendit nomor HP 0852 301 874021 pendidikan formal S1 serjana hukum pengalaman organisasi beliau pernah menjadi ketua PDI perjuangan pada tahun 2015 hingga 2019 dan saat ini pun sedang menjadi anggota DPRD pada pernah menjadi anggota DPRD tahun 2009 hingga 2019 acara somasi yang ke-11 ini akan dikomando oleh Bapak Zainullah atau biasa dipanggil dengan Bapak Inung selanjutnya kami persilahkan yang pertama kepada Bapak Narasumber yang pertama yakni Bapak Narwioto untuk menempati tempat yang telah kami sediakan yang kedua kami persilahkan selanjutnya acara untuk mengkomando acara malam hari ini ngopi bareng somasi yang ke-11 yakni kepada Bapak Inung waktu dan tempat kami persilahkan dan untuk acara selanjutnya selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Inung dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan terima kasih atas yang sudah terbiasa ikut dalam acara somasi sebenarnya dalam acara somasi yang ke-11 pada malam hari ini kita mengundang dan sebelumnya sudah memastikan tiga narasumber yaitu yang pertama dari pihak eksekutif yaitu Bapak Sekda Situbondo Bapak Saifullah dan beliau sebenarnya sudah memastikan pada saat saya konfirmasi untuk kehadirannya namun tiba-tiba ya kita ketahui bersama tidak bisa hadir pada malam hari ini informasi terakhir bahwa beliau katanya ada di Surabaya sedang komunikasi soal APBD yang kita bahas pada malam hari ini ada di ada di pemerintah provinsi informasinya seperti itu meskipun ah ya saya kurang percaya sih terus yang kedua narasumber yang kedua yang kita undang dan kita pastikan hadir yang kedua adalah ketua DPRD atau pimpinan DPRD lainnya yaitu dari kebetulan ada empat dari empat partai yang menduduki pimpinan yaitu ketuanya dari PKB terus dari P3 terus dari Gerindra satunya dari Golkar ya dan satu pun tidak hadir pada malam hari ini ya meskipun tadi saya kontak ketua DPRD katanya mengutus seseorang sudah apakah salah satu pimpinan DPRD atau bagaimana saya juga tidak paham dan malam hari ini ternyata tidak satu pun pimpinan DPRD yang hadir pada acara somasi pada malam hari ini padahal inti dari tarik ulurnya pengesahan APBD 2021 ini adalah eksekutif dan legislatif namun ketidakhadiran mereka memunculkan asumsi baru apakah mereka takut menjelaskan kepada masyarakat melalui acara somasi pada malam hari ini ataukah mereka sedang berembuk untuk menyelesaikannya kita saya juga tidak tahu kita semua belum tahu meskipun disini hadir satu anggota DPRD hanya saja tidak mewakili DPRD yaitu Mas Rudi Afianto mewakili dari fraksi BDIP meskipun beliau sebenarnya adalah anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Situbondo dan narasumber yang ketiga Alhamdulillah ini adalah peserta setia bahkan narasumber setia somasi mulai dari somasi pertama dan sampai hari ini beliau tidak pernah ketinggalan yaitu Bapak Nariyoto saya minta tepuk tangannya untuk Pak Nariyoto beliau juga mantan anggota DPRD tetapi karena ada badai kemarin sehingga beliau tidak bisa menduduki kembali ya di DPRD dan Alhamdulillah juga pada malam hari ini kita juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ibu Zenia tepuk tangannya untuk Bu Zai ya meskipun beliau sudah di provinsi tetapi kepedulian beliau ya tidak hilang untuk masyarakat Situbondo ya mudah-mudahan beliau menjadi anggota DPRD seumur berhidup ya baik di provinsi maupun mungkin nanti di DPR RI ya namanya doa siapa tahu dan beliau adalah kita tahu bersama kalau saya undang pasti hadir gitu loh bahkan kalau tidak ada acara somasi itu tanya bila lek somasi sampai sampai seperti itu gitu artinya beliau adalah ah perempuan yang peduli ya meskipun seorang perempuan beliau peduli terhadap masyarakat Situbondo dan untuk pem untuk persoalan APBD ini yang sebenarnya bukan menjadi menjadi ini menjadi apa menjadi ranah beliau beliau turut peduli dan ingin memberikan solusi barangkali dalam hadirnya pada malam hari ini ah karena ada satu narasumber sebenarnya kami ingin ada dua narasumber sih mungkin Mas Rudi Afianto berkenan ya berkenan untuk duduk duduk di depan meskipun tidak mewakili DPRD Hai gimana Mas Rudi Oh ya oke berarti-berarti Mas Rudi hanya mewakili ah fraksinya gitu ya Oh ya nanti aja penjelasannya nanti Mas Rudi ya sabar Mas Rudi ah itu sekedar pengantar dari dari saya sehingga pada malam hari ini sebenarnya kita akan mengupas tuntas inti persoalan itu dimana kenapa ini kenapa APBD itu sampai sekarang tidak disahkan ya sehingga pertanyaan kami ada apa denganmu gitu loh maksudnya adalah eksekutif dan legislatif dan kebetulan ah disini narasumber kita ini juga mewakili masyarakat melakukan gugatan CLS ya Hai gugatan CLS atas tidak disahkannya APBD 2021 mas Toto sempat protes katanya bukan tarik ulur pengesahan APBD 2021 lagi tetapi bahwa kabupaten situbondo itu 2021 tanpa APBD katanya beliau seperti seperti itu ya nanti kita simak bersama apa yang menjadi analisa dan kajian beliau sehingga eh apa situbondo dipastikan 2021 ini tanpa APBD ah kami berikan waktu untuk yang pertama kepada Mas Toto mohon micnya diantar ke depan sekedar pembuka ya mungkin Mas Toto bisa menjelaskan apa yang sudah diketahui terkait kondisi APBD saat ini sehingga melakukan gugatan kelas aksen dan targetnya apa dan bagaimana mungkin secara singkat bisa dijelaskan 5-10 menit karena nanti masih banyak tanggapan dan sebagainya itu bisa berlanjut Oke dipersilahkan kepada Mas Toto Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya bisa hadir bersama pada malam hari ini dalam rangka membicarakan kabupaten tercinta kita kabupaten yang sangat indah sebenarnya yang harus kita bisa rawat sehingga penting malam ini orang kalau sudah diundang lalu tidak datang kami menyaksikan kapasitas yang tidak datang pada malam hari ini saya langsung saja Bapak Ibu sekalian jadi sungguh menyedihkan naif dan Hai perlu sekiranya kita menangis bersama karena nasib 700 ribu masyarakat Kabupaten Istubondo tahun 2021 mati suri atau mungkin kalau terus dibiarkan akan menjadi penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Istubondo ah tadi sudah memperkenalkan jadi saya Pak Narwioto anggota masyarakat biasa yang kami lihat ketika tahun anggaran 2020 berakhir dan memasuki tahun anggaran 2021 tapi APBD tidak kunjung selesai dan kami pernah menyampaikan ketika berkumpul dengan masyarakat pada tanggal 28 Desember tahun 2020 kalau sampai pada tanggal 4 Januari situbondo belum mempunyai APBD maka saya akan menggugat pihak yang berwenang membuat dan mengesahkan APBD ke pengadilan negeri Kabupaten situbondo yaitu gugatan publik atau citizen low suit jadi ruangnya memang diberikan oleh hukum melihat judul jadi tari ulur pengesahan APBD tahun 2021 kalau saya justru bukan tari ulur lagi karena setelah tahun anggaran berjalan seperti ini ini sudah harus ada APBD nya jadi justru judulnya yang tepat Masino situbondo tanpa APBD apa itu APBD APBD adalah suatu alat atau tool kalau menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah APBD itu alat untuk mensejahterakan rakyat tentunya rakyat Kabupaten situbondo lalu bagaimana kalau itu tidak ada APBD nya karena APBD adalah memuat pendapatan dan belanja daerah APBD yang memuat tentang pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten situbondo tapi bagaimana kalau sampai saat ini situbondo sendiri tanpa APBD tersebut bahwa yang berwenang untuk mengesahkan membuat APBD adalah dua lembaga di Kabupaten kita yaitu pemerintah daerah dan DPRD atau eksekutif dan leges lati tari ulur saya kira memang hak dan kewajiban mereka jadi ketika DPRD menyampaikan hal-hal terkait hak dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang karena DPRD itu mempunyai hak legislasi mempunyai anggaran dan mempunyai hak kontrol maka tari ulur itu biasa Bapak Ibu sekalian dan justru kalau tidak ada tari ulur saya menyaksikan wakil kita yang ada di DPRD tari ulur di sini adalah yang positif ketika anggota DPRD membawa aspirasi masyarakat membawa suara masyarakat dan diperjuangkan secara keras di DPRD itu yang saya kagumi atas wakil-wakil kita dalam hal ini di luar kepentingan-kepentingan pribadinya kalau tidak bersuara saya justru menyaksikan wakil-wakil kita yang ada di DPRD makanya undang-undang mengatur khususnya undang-undang nomor 23 tentang pemerintah daerah termasuk permindagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD jadi sebenarnya satu tahun APBD itu dibahas oleh eksekutif dan legislatif yaitu dimulai dari bulan satu bulan dua musran musrenbang desa bulan Maret musrenbang kecamatan bulan April musrenbang Kabupaten sehingga di musrenbang Kabupaten seluruh aspirasi dari desa kecamatan sampai musrenbang Kabupaten itu dijadikan dokumen yang namanya rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2021 bulan Juni sudah masuk ke DPRD saya tidak tahu apakah RKPD itu masuk kepada DPRD karena apa RKPD menjadi landasan untuk membuat kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara yang disebut kuah PPIS yang saat ini Rami baik di gedung DPR maupun di masyarakat ketika sampai saat ini APBD justru tidak ada di Kabupaten di situ Bondong Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya ruangnya cukup karena regulasi mengatur APBD kuah PPIS itu sudah harus masuk ke DPRD di bulan Juli sehingga untuk bertengkar untuk bersuara keras untuk mempertahankan naspirasi rakyat ada waktu yang cukup yaitu bulan Juli sampai Agustus kuah PPIS itu sudah harus diserahkan sudah disahkan di gedung DPRD tapi bagaimana kalau yang saya dengar kalau menurut pemberitaan bahwa kuah PPIS baru diserahkan ke DPRD pada tanggal 20 November tahun 2020 sedangkan undang-undang mengatur APBD sudah harus disahkan oleh DPRD bersama Bupati yaitu pada tanggal 30 November sebelum tahun anggaran berjalan artinya yaitu pada tanggal 30 November tahun 2020 disini saya sudah menyaksikan Bapak Ibu sekalian kuah PPIS yang seharusnya sudah disahkan bulan Agustus baru diserahkan ke DPRD pada tanggal 20 November apa yang akan dikerjakan oleh wakil rakyat apa yang akan artinya dibahas oleh eksekutif dan legislatif hanya ada waktu 10 hari untuk membahas dan mengesahkan APBD di lain pihak apakah wakil rakyat kita sudah melaksanakan fungsinya karena ada tiga fungsi yang saya sebut termasuk fungsi kontrol atau fungsi pengawasan bagaimana ketika kuah PPIS di bulan Juli belum masuk ke DPRD justru tanggal 20 November masuk apakah sudah mengingatkan kepada eksekutif apakah menegur eksekutif baik surat-menyorat atau mengundang eksekutif bupati wakil bupati atau THBD untuk menanyakan kenapa di bulan Juli sampai Agustus kuah PPIS belum masuk ke DPRD justru APBD sudah harus masuk ke DPRD dokumennya yaitu pada bulan September saya kembali lagi andaikan ada tarik ulur perjuangan keras teman-teman anggota DPRD termasuk pemerintah sekitar daerah bupati dan wakil bupati mempertahankan rumpamannya pendapatnya yang ada di APBD itu masih cukup waktunya dua bulan lebih Bapak Ibu sekalian September Oktober November yaitu 30 November sampai berakhir dan memang yang kita harapkan perjuangan keras anggota DPRD silahkan mereka ketika Bupati bersama DPRD mempertahankan pendapatnya asalkan sesuai dengan regulasi asalkan sesuai dengan Hai aspirasi yang masuk kepada pemerintah daerah melalui musrenbang maupun aspirasi masyarakat yang masuk kepada DPRD melalui reses-reses anggota DPRD saya melihat disini kenapa saya mengajukan tuntutan publik karena saya melihat kelalaian dan abai dua lembaga yang diberikan tugas kewenangan dan kewajiban untuk menyusun dan mengesahkan APBD justru sampai tanggal 31 Desember itu belum ada tanda-tanda kuah PPAS bisa disahkan antara eksekutif dan legislatif sehingga saya pribadi karena ketika tidak ada APBD maka akan hancur pelayanan di Kabupaten Istubondo sekarang sudah ramai sudah bincang-bincang luar biasa ketika masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan pengubatan gratis dari pemerintah daerah justru ditolak oleh rumah sakit Apakah rumah sakit salah tidak dari mana rumah sakit akan mengubati masyarakat yang miskin ketika APBD tidak ada Bapak Ibu sekalian ini salah satu fungsi pelayanan yang akan amburadol di Kabupaten Istubondo semua ini dan ini kompleks sekali Bapak Ibu sekalian kelesuan ekonomi akan terjadi di tahun 2020 apalagi di masa pandemi seperti ini yaitu COVID-19 dimana ekonomi sudah lesu ditambah APBD juga akan mengalami kegagalan pemerintahan seperti ini maka semakin lengkaplah penderitaan rakyat itu saya tidak bisa diam begitu saja saya menempuh kapasitas hukum saya menempuh melalui jalur hukum yang memang diberikan oleh hukum yaitu untuk menggugat pihak-pihak yang telah melanggar atau terjadinya PMH yaitu perbuatan melanggar hukum jadi saya anggap eksekutif dan legislatif Kabupaten Situbondo telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang saya lakukan bukan untuk mencari panggung karena fakta dan nyata Bapak Ibu sekalian saya memang tidak menemukan dari kantor-kantor eksekutif dan legislatif untuk melakukan demo di jalan itu belum disahkan namun sebelum saya menjelaskan maka saya pertegas dulu bahwa kehadiran saya disini mewakili fraksi PDI perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo bukan representasi dari pimpinan DPRD karena memang tidak ada mandat maka saya mohon maaf kalau saya disuruh jadi narasumber pergadaan atas nama DPRD saya keberatan karena saya menghargai etika organisasi di DPRD masalah bicara saya bisa dari sini baik secara pribadi saya senang kalau Pak Nariyoto melakukan gugatan secara hukum saya tidak alergi dengan gugatan tersebut karena saya berfikir dengan gugatan itu dan saya harap ini bisa melalui persidangan-persidangan dari proses ini saya berharap nanti masyarakat tahu siapa yang sebenarnya kalau saya melihat judul somasi ini siapa yang menarik siapa yang mengulur Hai iya walaupun benar bahwa Hai eh tarik ulur ABBD ini sebenarnya tidak begitu tepat judulnya mas karena apa jangankan APBD kuah PPASnya saja belum karena kuah PPAS belum disahkan nah yang tepat apa mas nah Hai sudah kan berhasil dulu ya jadi begini sebetulnya DPRD bukanlah organisasi atau lembaga yang menghalang-halangi proses pengesahan kuah PPAS dan ABBD bukan karena apa Hai kami di DPRD sudah melakukan tahapan-tahapan pembahasan memang benar yang disampaikan oleh Pak Nariyoto tadi mestinya secara regulasi draft kuah PPAS itu sudah harus masuk ke DPRD itu Pak sekitar bulan Juli tetapi tadi sudah juga disampaikan kepada kita semua draft kuah PPAS itu baru masuk sekitar hampir akhir November sedikit waktu yang ada namun walaupun demikian DPRD tetap melaksanakan tugasnya membahas draft kuah PPAS tersebut tahapan-tahapan yang harus dilakukan begitu kuah PPAS ini datang kita kekualkan ya wal pembahasan kuah PPAS dan terima kasih kemudian tahapan berikutnya adalah pembahasan antara badan anggaran dengan komisi ya ini juga sudah dilakukan yang terakhir kemarin pembahasannya adalah badan anggaran DPRD sudah ketemu dengan tim anggaran eksekutif yang diketuai oleh Pak Sedar dan itu juga sudah dilaksanakan clear tidak ada permasalahan yang berada ya masalah dinamika pembahasan itu ada karena kami punya aspirasi eksekutif juga merasa punya aspirasi tetapi substansi selesai tidak ada permasalahan sehingga DPRD menggelar paripurna internal mengesahkan rekomendasi DPRD terhadap draft kuah PPAS Mestinya 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 dari hasil pembahasan itu antara eksekutif tim anggaran yang dipimpin oleh Pak Sedar sudah selesai mestinya memang tinggal ditandatangani oleh kepala daerah sehingga digelarlah Mestinya digelarlah paripurna pengesahan kuah PPAS kuah PPAS inilah yang akan menjadi dasar pembahasan APBD tahun 2021 ini yang tidak terjadi karena informasinya seperti yang kita tahu semua PLT Bupati yaitu Bapak Yoyok tidak mau tanda tangan isunya memang macam-macam seperti yang yang tidak mau tanda tangan itu ditandai dengan ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD jadi mohon ini dipahami oleh seluruh masyarakat DPRD bukanlah yang menghalang-halangi yang menarik ulur pengesahan APBD bukan karena semua tahapan sudah kita lakukan ya masalah tadi yang disampaikan tuntutan DPRD katanya pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu punya hak budget dan kami punya kegiatan reses setahun tiga kali reses itu identik kita turun ke masyarakat turun ke masyarakat ya identik kita menyerap aspirasi masyarakat dalam aspirasi itu kan Pak jalan disini rusak PJU disana mati kami perlu pemberdayaan ekonomi dan inilah aspirasi maka ini kita perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD lah apa kita salah sehingga memperjuangkan nasib rakyat harus minta maaf karena pokok-pokok pikiran itu semua tahapan rakyat kok pokok-pokok pikiran itu perlu dipahami oleh saudara-saudara semua bukan anggaran itu diterima anggota DPRD lalu kita melaksanakan bukan kita itu hanya menunjuk IT yang melaksanakan tetap dinas dan itu dinikmati oleh rakyat rakyat siapa rakyat kita semua seperti itu permasalahnya jadi kami memang punya hak budgeting dan kami juga menyerap aspirasi masyarakat itu yang kita perjuangkan jadi terima kasih maka ada acara somasi malam hari ini sehingga ada pemahaman juga terhadap masyarakat bahwa yang disampaikan oleh eksekutif tidak benar seolah-olah DPRD lah yang menghambat karena tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan seandainya Pak Edi ketua DPRD hadir mungkin dia bisa menjelaskan juga karena dia yang mimpin paripurna kalau seandainya seandainya ya DPRD tidak mau menggelar paripurna dan tidak membahas misalkan kita salah tetapi tidak semua tahapan kita lakukan mungkin sementara itu Mas Inung terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan ditutup dulu Mas Perdi Apakah pada saat membahas dengan TAPD itu clear artinya clear sama-sama menyepakati Sejauh yang saya tahu karena saya ikut hadir dari pihak tim anggaran itu tidak ada masalah ya masalah dinamika ada ya tetapi substansinya clear artinya siap disahkan ya siap seandainya Pak Sekda hadir termasuk permintaan apa soal tunjangan ini dan segala macam clear sebenarnya clear Artinya siap ditandatangani sudah Iya Oh gitu ya Artinya Mas Rudy mau mengatakan bahwa yang menghambat PLT Bupati begitu ya Ya pembawa acara yang mengatakan itu ya Oke terima kasih dan tepuk tangan untuk Mas Rudy ya Selanjutnya ya Selanjutnya sebelum ke Bu saya ya dari peserta ya dari aktivis mungkin dari aktivis saya berikan waktu kepada Mas Saiful ya Ya langsung saya todong saja Mas Saiful menyikapi persoalan bahwa apa yang diceritakan oleh Mas Rudy itu bahwa semuanya sudah clear sebenarnya ya sebenarnya sudah clear tinggal ditandatangani nah tetapi ceritanya Mas Rudy tadi mau menandatangani malah tidak hadir di paripurna internal Mas Rudy ya di paripurna pengesahan gua BPAS itu malah tidak hadir malah ngomong disuruh minta maaf ya gimana menurut Mas Saiful melihat persoalan ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih senior saya Mas Inung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya juga saudara saya yang selalu setia juga yaitu Mas Toto dalam perjuangan GP Sagerah baik di dalam maupun baik di dalam sidang maupun di luar sidang juga Alhamdulillah kali ini hari ini saya baru pertama kali bertatap muka dengan wakil saya yang ada di provinsi yaitu Ibu Zenia yang selama ini saya hanya bisa memandang wajahnya dari media-media dan mencoblos ya Insya Allah juga terima kasih banyak kepada ketua fraksi ya baru dia sekretaris Alhamdulillah PDIP rupanya juga bersama dengan P3 ya ada PKB nggak disini karena saya rakyat saya harus tahu untuk 2025 saya juga harus tahu kemana sesungguhnya saya harus bersuara hanya ada dua fraksi mas hanya ada dua fraksi ya Alhamdulillah daripada tidak datang sama sekali gitu ya tapi setidaknya ini penghormatan yang luar biasa saya sebagai ketum GP Sagerah dan pribadi juga atas nama rakyat bahwa rupanya partai di situ Bondoh itu juga peduli dengan rakyatnya karena ini penting gitu jujur dari tadi saya melihat Mas Hino saya tahu kekalutan Mas Hino ketika acara yang sudah dikemas sedemikian rupa ternyata dipandang sebelah mata ini bentuk ketidakperdulian pemerintahan kita baik itu legislatif maupun eksekutif karena mengadakan acara seperti ini itu tidak mudah ini hanya orang-orang tertentu pemuda-pemuda tertentu yang punya visi dan misi yang jelas terhadap situ Bondoh dan berjuang karena saya pertama yang diajak ngomong oleh Mas Hino dan kita betul-betul juga memikirkan bagaimana di situ Bondoh ada wadah diskusi yang selama ini mungkin diskusi hanya sepihak hanya rakyat saja atau mungkin kalau rakyat sih jarang berdiskusi ya paling berdiskusinya diskusi warung gitu loh yang sering berdiskusikan para pejabat dengan legislatif bahkan di situ Bondoh saja mereka kadang-kadang tidak mau mintanya ke Jember ke Malang nah ini diwadahin seperti ini sangat saya sayangkan pemerintahan Kabupaten situ Bondoh sudah tidak mensupport setidaknya datang hargailah pemuda-pemuda yang ada di situ Bondoh yang memiliki keinginan mulia untuk berbicara tentang situ Bondoh Hai dan hari ini kita dipertontonkan bahwa pimpinan dari DPRD situ Bondoh tidak hadir Hai eksekutif pun tidak hadir Hai ini sungguh sangat miris Hai dan ini ada kera untuk saya jatuhkan karena kalian tidak layak kalian tidak layak menghargai seseorang yang berjuang saya tahu persis ketika saya itu kilas balik saja tentang somasi ini sebelumnya pas ini sebelum somasi apa kita ini SLC saya service mobil didatengin beliau datang sebagai senior karena saya janjian di luar saya tidak bisa akhirnya datang begitu perdulinya Mas Inung dan apa Panitia yang lain bagaimana membentuk sebuah acara diskusi seperti ini dan jujur saja saya beberapa orang saya ajak untuk makrewe makrewe untuk memungkak bu nanti biaya ABBD nanti aja jek 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 kalau di biaya ABBD mungkin lancar ini hehehe malam acet malam acet tes biar tidak karena ini acaranya sudah berubah Mas Totok ya ini menurut saya saya kesini sesungguhnya ingin belajar Mas Totok gitu loh sesungguhnya apa sih yang terjadi tapi karena ini dari eksekutif juga tidak ada jadi yaudahlah kita ngobrol biasa tapi bermakna begitu ya Mas Totok ya harapan saya ke depan pemerintahan baru apapun yang terjadi halangan apapun yang terjadi betul-betul memberikan perubahan yang pasti untuk situ Pondok jangan lagi menciptakan otak-otak jangan lagi menciptakan jiwa-jiwa kerdil ketika berhadapan dengan masyarakat harus berani jangan ketika pemilihan saja datang dan soan kemana-mana bahkan pernah juga sampai nepes pentol sekarang pentol kemarin saya ketemu dengan tegeng pentol sampai ngomong tidak boleh sih nepes ya teman-teman jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik saya tidak terus terang saja karena dari eksekutif saya masih belum bisa mendengar tentang pembelaannya makanya fungsi dari diskusi ini saya bilang ke Mas Inung ini kebodohan yang luar biasa menurut saya ini kebodohan yang luar biasa ketidakcerdasan dari pemerintah eksekutif kita dan legislatif kita bahwa disinilah kalian itu bisa mencerdaskan masyarakat di mana isu-isu berkembang di luar ini sudah luar biasa bahkan kalau saya mendengar sekelumen dari Pak Toto ini Mas Toto ini ngeri situ Bondo tidak punya ABBD ngeri loh mungkin sebagian masyarakat di luar apa ABBD tapi ketika Mas Toto mengatakan seperti itu saya ngeri mau kemana ini situ Bondo ke depan tapi saya yakin saya yakin kalau misalnya Pak Karna yang terpilih menjadi Bupati situ Bondo ini saatnya Pak Karna menunjukkan kualitas dari dia seorang pemimpin mampukah Pak Karna itu bisa menghadapi menjalani tantangan yang luar biasa yang sudah diberikan dengan sengaja oleh pemerintahan sebelumnya dan oleh legislatif yang juga tidak bekerja secara maksimal meskipun tadi mengatakan maksimal menurut saya belum maksimal kenapa? itu baru satu topoksi yang dikerjakan ketika eksekutif ogah-ogahan seharusnya masih ada langkah selanjutnya bukan rakyat lagi yang harus mengugat terus kemana itu? baju yang satunya kemana kok tidak digunakan itu yang sangat saya sesalkan sehingga CRS tentang gunung sampan pun akhirnya saya lontarkan biaya sendiri bro yang seharusnya itu bisa dilakukan juga oleh legislatif kita tapi legislatif kita rupanya masih mengejar anggaran-anggaran sebagai hak budgettik wah kalau ngomong hak budgettik memang paling pandai ya legislatif ini gitu tapi mana perjuangannya untuk kami maka mudah-mudahan ke depan ini bisa dilakukan secara baik agar rakyat situ Bondo itu tidak sia-sia memilih kalian karena tidak semuanya juga menerima duit saya beberapa kali nyoblos tidak menerima duit tapi saya ikhlas saya punya harapan yang besar kepada wakil-wakil kita yang ada di dewan sana demikian pula kepada bupati dan wakil bupati kita yang kita memberikan harapan yang luar biasa jadi menurut saya Mas Inu ya sementara ini saya katakan kita masih berkembang gitu loh dan GB Sakerah punya kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat sesungguhnya bagaimana pemerintahan kabupaten situ Bondo ini dikelola dan dijalankan yang terakhir Mas Inu mungkin tadi tidak membahas ke CLS karena sekalian aja saya ini sebagai rakyat mewakili kami ya Pak Nariyoto ya kan mewakili kami CLS itu gugatan warga negara mungkin sedikit dikorek bukan gugatan publik tapi gugatan warga negara dan menurut Mas Toto tadi bahwa ketika APBD ini tidak disahkan maka rakyat yang dirugikan betul Mas sedangkan monijen Mas Toto ya mohon nanti dimusyawarahkan kembali agar perjuangan kita perjuangan rakyat itu tidak mentah di meja pengadilan gitu loh sedangkan CLS itu tidak ada unsur kerugiannya itu yang pertama kalau saya melihat ya cuman sayangnya ketika ada beberapa di grup-grup itu pengacara dari pihak lawan kalau saya saya biarkan dan akan saya mentahkan di tengah di awal di awal sidang gitu kenapa gugatan ini menurut saya kalau memang rakyat yang dirugikan secara pasti karena Pak Toto ini lebih paham tentang bagaimana ketika APBD itu tidak bisa berjalan atau tidak ada Pak Toto maka ini lebih baik masuk di kelas action karena ada dua hal yang berbeda antara kelas action dengan CLS itu berbeda gitu dan saya yang akan menandatangani untuk diwakilkan Mas Toto saya memang butuh anggota berapa untuk mewakili kelas S karena kalau kelas S itu kita bicara secara kelompok dan saya yakin kalau GP Sakera yang menandatangani hingga awal dan akhir kita akan tetap akan bersama dengan pejuang-pejuang keadilan yang nanti akan diwakili oleh teman-teman Mas Toto dan teman-teman yang lain jadi agar tidak sia-sia tolong dimusyawarakan kembali dan kebetulan CLS ini pertama kali yang mengembangkan melakukan adalah kami, kami siap Mas Toto untuk membantu karena Mas Toto sendiri itu sudah selama saya CLS selalu mendampingi dan membantu kami jadi saya sebagai warga yang terwakili saya siap kenapa? karena dengan adanya gugatan CLS ini dimana CLS itu sesungguhnya adalah tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki persoalannya adalah gugatan kita yang kemarin 6 bulan lah saya nggak tahu apakah Pak Yoyo ini akan diperpanjang lagi atau tidak kalau diperpanjang lagi satu tahun bisa itu karena dia ada kesempatan untuk memberikan kesempatan itu lagi merubah tapi kalau tidak lebih baik kita gugat secara kelas X karena disitu ada ganti ruginya kepada rakyat Situbondo karuan sudah dan saya sangat menyesalkan kenapa di akhir-akhir seperti ini tidak ada upaya catatan manis dalam sejarah Situbondo bahwa pergeseran ini undaknya Pak Yoyo itu menjadi tempat untuk pemimpin selanjutnya melanjutkan atau melompat lebih jauh tentang kemajuan Situbondo karena apapun yang terjadi di depan nanti kalau toh memang Pak Karna itu mampu menjalankannya itu juga tidak lepas dari fondasi yang sudah dibentuk oleh Pak Yoyo tapi kalau seperti ini sama saja Pak Yoyo menggali lubang jurang kepada pemimpin berikutnya itu yang sangat saya sesalkan gitu jadi itu saja karena saya juga belum mendengar adanya notes ya karena ini adalah diskusi biasa karena sudah tidak ada ya Mas Indung ya notes itu tujuannya adalah memberikan kesempatan selama 60 hari sebelum gugatan CLS itu dilayangkan jadi lebih baik dipikir ulang ya daripada bisa saya elang Pak Toto karena kemarin saya cukup elang banyak gitu ada anggaran pengalaman setidaknya masalah kalah atau menang itu tinggal nanti di dalam karena ada banyak faktor di dalamnya termasuk faktor ik lainnya tapi yang paling penting adalah gugatan tersebut bisa berjalan hingga akhir putusan jangan sampai tereksepsi ya untungnya pengacara dari pemerintah tidak paham tentang itu Pak Yoyo tapi hakimnya pasti tahu itulah sebabnya kenapa gugatan CLS itu hanya berhasil melalui gugatan lampauan tentang sidang itu hanya tidak lebih dari 20% disidangkannya bukan tentang hasilnya karena disana ada perbedaan sedikit dalam hukum perdata CLS ini memang belum masuk ke dalam sistem acara di Indonesia tapi ini adalah adopsi dari luar negeri jadi itu saja saran saya dan saya siap sebagai GP Sagera untuk mendukung niat baiknya Pak Toto karena saya tahu beliau memang betul-betul ikhlas tidak punya tendensi apapun karena ini kita sudah kenal lama kita bicara banyak di PN dan lain-lain saya percaya bahwa ketika GP Sagera nanti akan membukukan tanda tangan untuk mendukung adanya CLS sebagai kelompok yang merasa rakyat yang merasa dirugikan untuk tetap mengawal dan tidak akan mencabut dukungan atau kelompok kami terhadap pergerakan dari teman-teman atau rakyat yaitu yang diwakili oleh Pak Yoyo dan saudara-saudara saya yang lain dan harapan saya yang kedepan adalah ini Lev siapa tahu ketua Dewan yang terhormat ini mendengarkan gunakanlah hak yang lain kalian memiliki kekuatan yang lain tidak dipergunakan gunakan sekali-kali gitu loh hak apa Pak Toto? interpelasi ya? gunakanlah hak interpelasi itu gunakan hak angket gunakan jangan rakyat yang disuruh bergerak terus kita tidak punya anggaran kemarin saya jual gas itu berempak gas itu pendaftaran saja Mas Indum ya sekalian ya kan denger ini Mas Indum tapi saya itu mau ngomong ke sana itu ketua Dewan itu biar denger gitu loh ketua Dewan itu biar denger berilah kebanggaan kepada kami sebagai rakyat Situpono bahwa kalian datang kalian masuk ada di sana kalian membawa kualitas bahwa kalian mampu menjadi wakil kami di sana jika lihat ada di bawah kami terima kasih Mas Indum mohon maaf semoga Situpondo ke depan ini bisa lebih maju dan rakyat yang sudah tercerai berai saya minta untuk bersatu kembali kenapa? karena musuh kita jelas rakyat tidak boleh berpisah rakyat tidak boleh berpecar-pecar karena kita ini jelas sekarang akan berhadapan untuk mengawal apa dan ini adalah fenomena baru bahwa seperti inilah sesungguhnya gitu loh nah sekarang yang diangkat adalah anggaran yang diminta menurut saya nggak ada masalah saya selalu mengatakan untuk seorang pelayan yang baik dia itu kasih gaji yang cukup kasih gaji sejahterakan mereka insyaallah mereka akan menjalankan kalau tidak ya kita usir mereka gitu loh saya pikir tidak ada masalah di masalah anggaran yang dijadikan alasan oleh Pak Yoyo untuk seperti itu kalau memang kok ada ya reko fusing gitu loh reko fusing lah kalau memang seperti itu tapi setidaknya kan hak itu nyampe dulu Pak Toto nyampe dulu setelah itu kasihkan saya selalu di GP Sakera itu ketika saya ada pengawal sebuah kasus mereka sering memberikan hadiah kepada kami tapi dengan kami saya alihkan daripada Samen memberikan kepada saya uang Samen dengan saya lebih banyak saya saya kan sombong Pak Toto ya kan Samen kata Samen suruh sombong saya gitu ya nah gitu loh daripada seperti itu ayo berikan kepada masyarakat dialihkan kepada masyarakat melalui reko fusing yang tidak apa namanya mungkin ilegal lah tapi baik gitu terima kasih Mas Indung Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah terima kasih kepada Mas Saiful saya menjadi tidak enak dibilang senior padahal saya juniornya padahal tadi ada apa ada beberapa tanggapan soal CLS mungkin bisa dipertimbangkan atau Mas Toto sudah punya pertimbangan sendiri kenapa melakukan CLS seperti itu ya ada yang menarik tadi apa yang disampaikan harapan besar dan Mas Saiful kayaknya pesimis dengan pemerintahan yang saat ini dan sebelumnya barangkali ya harapannya ke depan pemerintahan yang baru tadi diungkapkan calon bupati dan wakil bupati terpilih ini bisa hadir di tengah masyarakat khususnya acara somasi seperti ini mudah-mudahan nanti Bukh saya selaku ketua tim pemenangan ini bisa menghadirkan kalau memang Bukh saya tidak mampu biar saya yang akan saya berharap nanti sebelum atau setelah dilantik Bung Karna itu bisa hadir di somasi apakah nanti hadir dalam pembahasan mengurai janji politiknya atau apalah ya karena bagi kami somasi itu selalu ada cerita gitu banyak yang harus kita ceritakan kepada masyarakat janji-janji politiknya itu bisa diuraikan kepada masyarakat nanti nah selanjutnya kami beri waktu kepada Bu Senia selaku pengamat ya pengamat politik yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur juga mantan ketua DPRD Situbondo mantan ketua banggar DPRD Situbondo yang juga ketua DPC P3 Kabupaten Situbondo Dari apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi dan ditanggapi oleh Mas Rudy tadi juga disampaikan oleh Mas Saiful terkait cerita APBD ini bahwa keterlembatan sehingga sudah clear tetapi tidak disahkan tidak ditandatangani itu sebenarnya bagaimana sih meskipun ada saya juga terima terima informasi lewat WA dari Pak Sekda bahwa ada surat edaran Menteri Keuangan jadi ada toleransi sampai 30 Januari sebenarnya kenapa saya belum berani mengatakan bahwa APBD 2021 itu Situ Bondo tanpa APBD 2021 sebenarnya ada informasi seperti itu mungkin Busey bisa menjabarkan itu dan bisa menanggapi persoalan yang terjadi di sini karena punya pengalaman dulu katanya ya tahun 2021 sempat deadlock juga tahun 2011 mohon maaf dipersilahkan kepada Busey ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati saya banggakan sahabat-sahabat saya Pak Nariyoto Pak Rudi Avianto Mas Indung selaku inisiator dari acara somasi sahabat-sahabat pemerhati pengamat sama juga dengan posisi kami hari ini Mas Seiful dan kawan-kawan semuanya dan semuanya dengan tidak mengurangi rasa komat saya terhadap semuanya teman-teman dari kepolisian makasih memantau terus perkembangan politik yang ada di Kabupaten Situ Bondo pertama yang ingin saya sampaikan saya secara pribadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap terselenggaranya acara somasi ini benar tidak mudah bagi rakyat sipil untuk mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini tanpa sumber anggaran yang jelas kalau tidak karena terpanggil terhadap kondisi masyarakat Situ Bondo agar kemudian ada solusi yang konkret tetapi sangat disayangkan kalau kemudian pejabat-pejabat kita pada hari ini baik eksekutif ataupun legislatif lalu a priori untuk ketemu untuk bertatap muka untuk berdiskusi untuk menyampaikan kepada publik dan rakyat seperti itu jadi kami sangat sayangkan ini ya bukan karena saya hari ini sudah pindah ada di provinsi tetapi paling tidak 10 tahun saya pernah berada di Situ Bondo kebetulan forum ini juga menjadi forum rioni periode kami pertama saya sebagai ketua badan anggaran saya masih ingat 21 orang badan anggaran gak ada satupun perempuan ya saya ini perempuan sebagai ketua badan anggaran ketua DPRD baru belum pernah paham DPRD itu seperti apa tapi kemudian berkat tim yang solid sahabat saya yang di depan ini adalah wakil ketua badan anggaran jadi kalau hari ini Pak Totok memposisikan sebagai masyarakat sipil tetapi pengalamannya 10 tahun bersama kami badan anggaran DPRD Kabupaten Situ Bondo insya Allah sudah punya referensinya cukup periode kami kedua kami wakil ketua badan anggaran kami juga ditemani oleh Pak Rudi Avianto sebelah kanan saya jadi ini ceritanya rioni sama-sama banggar sama-sama mantan pimpinan badan anggaran jadi cukup paham perkembangannya saya juga berbahagia selain saya bisa rioni dengan teman-teman sahabat-sahabat saya saya juga bisa ketemu langsung dengan para aktivis aktivis yang saya melihat sepak terjangnya dari kemarin-kemarin ini melalui media sosial hari ini bisa ketemu langsung sama Mas Saiful subhanallah luar biasa senang bisa ketemu mudah-mudahan silaturahim ini bisa bersambung untuk kemaslahan masyarakat Kabupaten Situ Bondo maka ketika bicara urusan APBD mungkin saya lebih kepada mereview pengalaman-pengalaman kami sebelum memberikan analisa akhir terhadap seluruh kondisi yang ada pada saat ini awal ketika saya jadi ketua DPRD bersama Pak Narwiyoto kebiasaan ya jujur aja saya selalu menyampaikan apa adanya tanpa beban soal kemudian orang suka dan tidak suka terhadap apa yang saya sampaikan ya nevermind gak ada masalah seperti itu atau kontrak politik kita dengan rakyat bukan dengan pejabat seperti itu kebiasaan di eksekutif awal dulu ini saya cerita kebiasaan mereka memang sering terlambat jadi saya masih ingat dulu ketika kami dilantik yang namanya kuah PPAS itu juga posisinya sama maksudnya November sementara di regulasi itu dari dulu tidak pernah berubah yang namanya kuah PPAS itu harusnya masuknya Juli harusnya masa yang baru itu tidak membahas kuah PPAS lagi tapi sudah membahas APBD tetapi kemudian saya Pak Narwiyoto mengambil langkah berani apa langkah berani kami pada waktu itu kami lakukan sok terapi kalau kemudian di detik-detik akhir November, Desember dokumen baru dimasukkan lalu kemudian kami sahkan apa adanya seperti itu maka ini akan menjadi kebiasaan buruk ke belakang maka kemudian kami mengambil langkah berani bersama teman-teman badan anggaran kita bahas kita oncii APBD itu saya masih ingat pembahasan APBD pertama itu pertanyaan DPR itu kepada eksekutif 400 pertanyaan ya Pak Narwiyoto 400 pertanyaan sampai kami itu rapat tidak di Jember tidak di Malang tapi kami iuran rapat itu pindah dari rumah ke rumah pada waktu itu karena kami nggak punya siapa-siapa waktu itu ya tidak kenal kepada narasumber yang ahli APBD senior kami juga nggak punya senior karena di pimpinan DPRD semuanya baru tetapi kami mau belajar kami mau belajar kepada masyarakat kami belajar juga kepada orang yang punya pengalaman menangani APBD sehingga pertanyaan itu 400 kami sampaikan yang namanya dokumen kuah PPS berapa kali kami kembalikan pernah kami mengembalikan dokumen kuah PPS itu 7 kali apakah rakyat tidak teriak? di forum ini juga ada saksi sejarah Anies Mokaddasi lah ini adik saya ini ini adalah yang selalu di garda depan demo lalu apa yang dilakukan kami selaku pimpinan DPRD kami tidak pernah lari dari masalah saya bilang ke Pak Narwiyoto Pak Hadi waktu itu lalu Pak Pak Dadang ya waktu itu cuma Pak Dadang waktu itu jadi wakil ketua masih ya Pak Samrowi ya saya bilang ketika masalah itu menghimpit kita eksekutif dan legislatif DPR jangan lari hadapi kalau kemudian kita disalahkan wajar rakyat mau nyalakan kepada siapa ya nyalakan kepada eksekutif sama legislatif kalau nggak mau disalahkan kalau tidak mau dimarahi jangan jadi anggota DPR lebih baik jadi bisnismen aja kan emang-eman uang 500 juta digunakan untuk pemilu legislatif lalu ketika apa ya ada masalah kita tidak berani menghadapi masalah sudah hadapi siapa yang mimpin Anies ya sudah ayo kita hadapi bareng-bareng ya sudah yang namanya Anies dan lain-lain ya namanya pendemo penyampaikan aspirasi ya sudah sudah ditulisin DPRD kayak apa segala kayak TK katanya segala macam ya nggak apa-apa senyum aja tetapi kemudian setelah kami mendengarkan kami persilahkan adik-adik mahasiswa ayo ketemu kita bicara di ruang rapat kita jelaskan dan saya pada waktu itu tidak pernah menuntut dan tidak pernah bilang kamu harus percaya kepada saya enggak hak rakyat dan masyarakat mau percaya dan tidak yang penting kewajiban DPRD menyampaikan itu pengalaman kami waktu itu nggak cukup demo bahkan dulu yang namanya asosiasi wartawan itu ada namanya rumah satu itu punya acara ya kalau sekarang somasi ya namanya dulu itu namanya cangkir lepek ya Mas Totok masih ingat cangkir lepek ya diundang saya itu diadili dihadapan banyak orang wartawan ya namanya wartawan kan pintar semua orang kalau nggak pintar nggak akan jadi wartawan karena dia punya kemampuan jurnalis untuk menulis ya sudah saya Pak Nariyoto dan teman nggak pernah lari gimana Bu siapa yang bisa datang saya bisa datang yaudah kita sama-sama datang artinya itu pengalaman bahwa apapun kondisinya wakil rakyat ekskutif sudah nggak usah lari dari masalah hadapi hadapi jelaskan sebisa kita semampu kita nah ini ini pengalaman kami sehingga kami sangat sayangkan kalau kemudian acara somasi bagus kayak begini ya karena ini protokol kesehatan nggak mungkin ngundang banyak tapi karena live akhirnya masyarakat tujuh enam ratus ribu penduduk Kabupaten Situ Bondo yang punya media sosial yang bisa nonton YouTube itu kan kesempatan mau buat panggung sendiri kan masih butuh anggaran ini kan enak toh ngampung sama Mas Inung kita bisa jelaskan gitu loh jadi kami sangat sayangkan ini jadi harapan kami ke depan bagaimana eksekutif legislatif dari partai manapun dari partai manapun bagaimana tidak priori menghadapi tuntutan-tuntutan rakyat terkait dengan upaya Pak Narwiyoto mau mengadakan upaya secara hukum entah itu apalah namanya karena kami bukan orang hukum tidak begitu paham yang kemudian agar supaya direview ulang dari Mas Saiful itu dilakukan kelas eksen monggong nggak ada masalah ini adalah hak rakyat kan jadi hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi bisa melalui jalur hukum bisa melalui hering dan dengar pendapat ke DPR bisa melalui demo itu semua adalah penyampaian cara rakyat untuk menyampaikan aspirasi ya kita harus berterima kasih untung masih ada rakyat yang mau peduli kalau kemudian rakyat kita tutup mata dengan apa yang kita lakukan lalu siapa yang akan kontrol kita kalau DPR itu punya hak kontrol ya lalu yang akan kontrol DPR siapa kan rakyat yang akan kontrol jadi ini sebagai evaluasi saja tentu bukan hanya teman-teman di kenangan satu lebih-lebih kepada kami yang hari ini ada di Indrapura jadi mohon kami pun juga ketika ada langkah kami keliru salah monggo diingatkan monggo disampaikan dengan cara apapun kita terbuka itu pertama soal keprihatinan kami kemudian yang kedua terkait dengan tarik ulur pengesahan APBD Pak Rudy tadi juga sudah nyampaikan tahapan-tahapan itu sudah dilakukan ada bahasa kami yang sering kami sampaikan waktu itu sebagai ketua banggar kepada teman-teman di APD ibu ini waktunya sudah nepet ini kita sudah dikejar target ini harus disahkan ya nggak bisa Pak ini harus dibahas ya sambian memasukkannya lambat kita kan juga ada tatib di DPRD jadi kalau di tatib DPRD insyaallah sama lah kabupaten dengan provinsi jadi ketika dokumen itu masuk itu ada pembahasan komisi dengan OPD terkait habis itu masih ada rapat internal badan anggaran untuk membahas posisi pendapatan habis itu masih ada rapat badan anggaran dengan tim anggaran dan itu butuh waktu nggak bisa satu minggu loh kita bukan robot seperti itu tentu semuanya itu kan butuh pembahasan butuh analisa yang matang jadi nggak bisa dokumen hari ini masuk minta dua hari tiga hari disahkan kalau maksa-maksa terus kayak begitu seluruh saya kalau dulu itu ya kalau begitu ya bu ya eksekutif beli stempel ajalah beli stempel tulisin aja DPRD situ bodoh nggak usah dokumen dibawa kesini untuk apa di dibawa kesini itu seluruh saya ya nggak gitu juga sibuk seperti itu dan kadang ada juga sehingga selalu saya sampaikan bahwa tahapan ini tetap harus dilalui dalam posisi pembahasan ini namanya membahas bersama banggar itu 21 orang di APD banyak orang belum lagi OPD tentu banyak pemikiran-pemikiran yang perlu disinkronisasi dan diselaraskan nggak bisa kemudian A dari eksekutif dokumennya minta A juga yang nggak bisa apa gunanya pembahasan kalau kemudian mau patent yang tidak dalam APBD itu yang tidak boleh berubah itu adalah rumahnya nomenklatur tidak boleh berubah menambah program yang tidak ada di KUAPPS tidak boleh tapi kalau kemudian mengurangi angka menambah angka boleh dan itu sasa saja makanya kemudian ada rapat banggar sama TAPD yang kemudian nanti hasil dari banggar dan TAPD ini ada rekomendasi berita acara hasil rapat yang ini dijadikan dasar oleh teman-teman TAPD untuk merubah dan melakukan revisi terhadap KUAPPS yang ada baru masuk rapat paripurna nah ini dalam rangka penyempurnaan dokumen belum lagi di forum rapat paripurna di forum rapat paripurna itu masih ada hak fraksi untuk menyampaikan pendapat fraksi kalau fraksi tidak sepakat dengan itu itu dilindungi oleh undang-undang kalau misalnya sepakat maka diambil keputusan musawara mufakat tidak sepakat itu voting kita biasa begitu jadi kalau sepakat ya kita sama kalau nggak sepakat ya sudah dihitung mana yang setuju mana yang tidak seperti itu lah ini dinamika jadi kalau kemudian hari ini APBD itu mohon maaf karena saya hanya bukan pelaku hari ini kami hanya pengamat pengamat pun hanya bacanya dari media kemudian ya pengamat juga ketika teman-teman fraksi kami itu laporan kepada ketua partai karena fraksi itu kepanjangan tangan dari partai ada statement begini nggak bisa dirubah karena ini adalah dokumen yang diwariskan oleh Pak Dadang Allah Rabbi Pak Dadang beliau adalah pemimpin kita yang sangat kita hormati beliau punya jasa yang luar biasa untuk Situbondo bahwa ya hari ini kita berikan doa terbaik untuk beliau jangan kemudian hari ini Pak Dadang ditarik untuk urusan APBD sudah selesai urusan Pak Dadang dengan APBD Kabupaten Situbondo maka hanya Al-Quran yang nggak bisa dirubah kalau cuma dokumen APBD ini dokumen negara ini uang rakyat maka hak rakyat melalui wakil rakyat melalui anggota dewan untuk melakukan pembahasan dan perubahan ini bukan warisan kalau uang saya ditinggalkan na'udhubillah mudah-mudahan suami saya panjang umur ya kalau kemudian ada sesuatu lalu mewariskan sesuatu kepada seorang lain nggak boleh ikut-ikut hak perogratif kami dengan ahli waris tapi ini uang rakyat 1,8 triliun ini uang rakyat bukan uang peninggalan siapapun lah menset ini monggo mari hari ini kita rubah bersama-sama saya sangat menghargai kolega saya ketika saya ketua DPRD Pak Dadang beliau adalah Bupati Situbondo saya beda frame politik dengan Pak Dadang tetapi kami komunikasinya harmonis sampai orang itu kadang ya iri juga ke saya kok bisa ya Bu Zay P3 Pak Dadang itu loh PKB kok kemudian justru harusnya Bu Zay sama Pak Dadang yang nggak harmonis tapi justru kenapa dengan pasangannya yang tidak harmonis saya bilang lah politik itu dinamis lah kalau bagi saya itu kalau mau belajar urusan harmonisasi waktu itu saya bilang belajarlah kepada DPRD Kabupaten Situbondo masa itu bahwa kita bisa beda frame politik tapi untuk kepentingan rakyat kita harus bersama seperti itu jadi monggo hal-hal semacam ini ini perlu kita maklumi secara bersama-sama tahapan ini perlu kita maklumi bersama-sama kemudian soal kenaikan tunjangan ya saya juga kadang miris juga ya kalau kemudian ini juga dianggap sebagai masalah saya masih ingat juga kalau tidak clear tiga tahun yang lalu ya Pak Rudi ya ada namanya TPP TPP itu adalah tunjangan penghasilan pegawai ketika pembahasan di komisi TPP nggak pernah disampaikan oleh eksekutif ke kami ke DPRD ketika pembahasan badan anggaran nggak pernah dipresentasikan ke DPRD kami waktu itu sudah bikin rapat paripurna dilalah kita mau masuk TAPD menghadap kepada pimpinan DPRD ibu kami itu ada anggaran TPP TPP kemarin lupa ibu nggak disampaikan coba bayangkan apakah saya sebagai seorang pimpinan lalu akan menggagalkan paripurna enggak saya tidak gagalkan paripurna karena ini adalah tanggung jawab kami paripurna itu diputuskan melalui rapat badan musyawarah kemudian kepala OPD sudah datang lalu akan digagalkan hanya karena TPP senilai 23 miliar ya kalau tak biru ya Pak Rudy waktu itu nggak pernah dipresentasikan ke DPRD akhirnya saya bilang ya apa pak kok kemudian sampai ketika pembahasan nggak pernah nyampaikan hari ini loh detik-detik kita mau ngesahkan sampai baru cerita TPP itu tunjangan penghasilan pegawai miliknya eksekutif jadi kalau bicara tunjangan jangan hanya DPR yang disorot sebelah sono itu juga punya tunjangan namanya TPP tunjangan penghasilan pegawai ada indikatornya juga kami nggak intervensi kami nggak bilang kenapa Pak Sekda naiknya sekian kenapa karena disana juga sudah ada rumusnya seperti itu akhirnya pada waktu itu kami bilang anulah ayo kita kita break sebentar jadi tunda 2 jam rapat paripurna ya waktu itu ya sampai jam 2 pagi kita itu akhirnya jam 2 pagi baru kita gelar rapat paripurna untuk mengklirkan persepsi yang sama antara tunjangan penghasilan pegawai saya bukan berarti nggak nerima karena urusan DPRD disorot tapi ini urusan sama-sama tunjangan kan kami nggak keberatan kok disana juga dikasih tunjangan kita sahkan jam berapa Pak Rudy jam 2 malam ya jam 2 malam 2 dini hari kami masuk paripurna lalu kita sahkan dengan memasukkan 23 miliar tapi kami nggak nggak kemudian ke publik bilang kenapa disahkan jam 2 iya loh ini eksekutif minta tambahan 23 miliar enggak enggak karena kita paham bahwa dalam posisi pembahasan ini selama belum disahkan itu dinamika politik masih bisa terjadi nah ini jadi bagaimana kita melihat persoalan APBD ini tidak hanya melihat dari sisi eksekutif saja termasuk juga dari sisi legislatif saja tetapi perkembangan terakhir yang kita pantau ini nampaknya teman-teman DPR ini sudah tidak minta lagi tunjangan seperti itu sudah sudah nggak jadi katanya kenapa karena tim appraisal nya itu disuruh presentasi ke Pak Wakil Bupati lho ini ya angkanya mau naik 2 juta 3 juta ini bukan DPR yang nentukan angka itu ada tim namanya tim appraisal tim appraisal itu adalah tim taksir juru taksir yang independen walaupun Pak Rudy mau minta 10 juta tapi kajiannya 2 juta ya nggak bisa hanya naik 2 juta dia gitu loh lah cuma karena ini harus presentasi ke eksekutif akhirnya saya sebagai ketua partai juga ngomong kepada teman-teman fraksi udah lah daripada rame-rame nggak usah sambian lo naiknya cuma 2 juta 3 juta tapi rame nya itu saksitu bondo sudah nggak usah yang penting bagaimana APBD ini bisa berjalan dengan lancar akhirnya alhamdulillah teman-teman DPRD bisa calling down termasuk juga tambahan pokir tadi yang disampaikan pokir itu sah kenapa itu hasil reses karena teman-teman DPRD itu ada reses ketika reses itu jadi dokumen ketika jadi dokumen ini masuk juga ke RKPD kabupaten situ bondo seperti itu tapi mereka bukan pengguna anggaran mereka hanya berhak mengusulkan gitu loh jadi bukan kemudian karena pokirnya 500 juta dianggapnya Pak Rudy dikasih uang 500 juta cepet kaya Pak Rudy kalau kayak gitu lah ini contoh oleh karena itu sekali lagi kami selaku pengamat tentu kami juga punya tanggung jawab karena kebetulan masih diberikan amanah sebagai ketua partai politik kami tetap berharap apapun situasinya dan kondisinya kita berharap jangan sampai lah situ bondo itu tidak punya APBD hari ini memang ada perpanjangan dari Gubernur Jawa Timur untuk agar supaya ya bukan hanya situ bondo ada beberapa ada dua kabupaten kota juga yang APBD nya juga posisinya sama masih masa transisi sehingga diperpanjang bisa disahkan sampai 31 Januari kami berharap sebelum tanggal 31 Januari bisa duduk bersama antara eksekutif dengan legislatif jadi nggak usah ya perang media penting juga untuk menghangatkan situasi biar masyarakat terbuka tetapi kalau perang media media terus nggak ada gejatan senjatanya itu kan susah ya kapan ada titik temu mungkin perlu diinisiasi pimpinan DPRD selaku pimpinan badan anggaran ketemu dengan pimpinan TAPD selaku tim anggaran untuk apa ya memusyawarahkan ulang sehingga harapan masyarakat sebelum tanggal 31 Januari bagaimana APBD Kabupaten Situbondo ini bisa disahkan poin-poin apa yang menjadi komitmen kedua belah pihak senyampang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan saya pikir sah-sah saja itu menjadi sesuatu yang menjadi komitmen politik yang tidak mencederai kepentingan rakyat dan masyarakat Kabupaten Situbondo terima kasih dan saya secara pribadi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya buat Pak Rudi satu-satunya wakil rakyat yang mau berhadapan dengan rakyatnya dalam situasi sulit seperti ini ya luar biasa Pak Rudi kalau saya akan sudah tidak di sini tetapi sekali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Situbondo kami sebagai ketua partai politik tentu tetap menginginkan ini disahkan sebelum tanggal 31 Januari dan Monggo kalau semuanya teman-teman fraksi bisa duduk bersama juga dengan teman-teman eksekutif itu yang sangat kita harapkan secara bersama-sama dan kita mendukung kami mendukung juga terhadap langkah masyarakat sipil baik itu class action atau apalah namanya itu sebagai bagian untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Situbondo paling akhir saya dulu ketika mau mengakhiri masa jabatan saya sama Pak Narwioto mau pindah ke periode kedua ya Pak Narwioto biasanya APBD perubahan itu disahkan pada posisi September ya tapi kami selalu sampaikan kami pengen memberikan kadu yang terbaik untuk masyarakat Situbondo akhirnya dulu kita sahkan posisi Agustus ya Pak Toto kita sahkan posisi Agustus karena kita ingin mengakhiri masa jabatan ini dengan Husnul Khotimah periode kami kedua saya dengan Pak Rudi juga bahkan APBD itu biasanya disahkan September juga ya APBD perubahan kita sahkan pada posisi tanggal 15 September pas hari jadi Kabupaten Situbondo kita sahkan APBD perubahan karena ingin kita memberikan kado terbaik untuk masyarakat Situbondo padahal saya bukan lagi penikmat APBD karena saya sudah pindah seperti itu bukan penikmat APBD Situbondo lagi sudah pindah tetapi karena kita punya tanggung jawab ya mudah-mudahan lah yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang saya banggakan saya hormati mudah-mudahan dan juga ingin memberikan kado terbaiknya untuk masyarakat Kabupaten Situbondo Insyaallah tidak ada kata terlambat sebelum tanggal 31 Januari 2021 mungkin itu terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih dan tepuk tangan untuk Bu Zenia itulah beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Zenia sekaligus bercerita ya bercerita apa yang pernah dialami semasa menjadi anggota DPRD Kabupaten Situbondo mulai dari menjadi ketua DPRD juga mengakhiri masa jabatannya di DPRD di 2019 dan sekarang melenggang ke Idrapura ya Bu ya banyak pengalaman yang disampaikan ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita yang menarik tadi bahwa kebiasaan eksekutif ya itu disodorkan terlambat seperti itu ya nah biasanya kalau dibuat terlambat itu biasanya bagaimana orang tergesa-gesa untuk mengesahkan biasanya seperti itu ya mudah-mudahan harapannya nanti pemerintahan yang baru itu tidak seperti itu dan kebetulan pemerintahan yang baru ini diusung oleh partai Bu Zenia sendiri ya mudah-mudahan itu tidak dilakukan biar tidak padabai Mas Anand tak saya kemasetong Mas Anand Degi ya harapannya kan seperti itu ya Mas Toto ya ya eh tadi saya sempat menyampaikan bahwa ada surat edaran Menteri Keuangan ya dan juga dipertegas oleh Gubernur Jawa Timur tadi ini adalah surat edaran Menteri Keuangan yang menyebutkan di poin A dan B dibawah bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan APBD 2021 secara hard copy dan soft copy paling lambat 31 Januari 2021 tahun anggaran berjalan artinya ada toleransi nah kenapa saya belum berani mengatakan bahwa situ Bondo itu belum ada APBD artinya masih ditarik diulur ditarik diulur nah dan ini detik-detik akhir acara ini mau dilaksanakan saya baru tahu gitu nah terus pemerintah daerah saya yang tidak menyampaikan APBD 2021 secara lengkap melampaui batas akan dikenakan sanksi nah sanksinya mungkin yang sempat disampaikan melalui pernyataan-pernyataan baik dari legislatif maupun eksekutif eksekutif termasuk apa-apa keuangan apa yang hangus katanya seperti itu ya penundaan gaji ditunda kan Bukan hangus ya jadi masih selamat ya harusnya hangus harusnya permintaan masyarakat hangus kan gitu ya nah itu beberapa pendapat dan kajian dari narasumber dan peserta ya sebelum ke peserta yang lain saya kembalikan lagi ke Mas Toto kayaknya sudah mulai menghangat Mas Toto mendengar beberapa penjelasan dari peserta yang hadir tadi dipersilahkan kepada Mas Toto mungkin juga menanggapi soal usulan ya apakah CLS akan dilanjutkan atau bagaimana atau mau merubah ke kelas action atau bagaimana sekaligus mintai kesanggupan Mas Seiful siap-siap turun jalan tidak hanya gitu ya dipersilahkan kepada Mas Toto Sebelum sebelumnya perlu saya sampaikan dan saya ingatkan bahwa acara ini terselenggara ya berkat kerja sama grup WA DPR Songot Center ya ada DPR nya juga disitu Wondo itu DPR jalanan ya Nah terus Fitkom Fitkom ini forum informasi dan komunikasi ini ada di Kecamatan Kapongan terus M yang saya bertivi ini menyiarkan secara langsung yang pelanggannya itu puluhan ribu di Kabupaten Istri Wondo artinya ini disaksikan langsung oleh masyarakat meskipun pada malam hari ini kita tidak dihadiri oleh eksekutif dan legislatif ya tetapi ini setidaknya sudah disaksikan oleh masyarakat diketahui bahwa kondisi pemerintahan pemerintahan di Kabupaten Istri Wondo ya seperti ini untuk saat ini jadi itu terus juga disiarkan langsung di Radio GOS FM jadi itu dipersilahkan kepada Mas Toto terima kasih terima kasih terima kasih Mas Inong Terima kasih banyak juga kepada Mas Saiful selaku Ketua Umum GP Sakerah terkait dengan skema langkah-langkah ya jadi mungkin tidak kami bahas di sini karena memang pandangan itu ya tidak menjadi bagian untuk dibahas hari ini tapi masyarakat Kabupaten Istri Wondo dirugikan akibat langkah-langkah yang menurut saya salah dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Istri Wondo itu fakta-fakta dan nyata sebenarnya masih bisa kalau menurut saya langkah-langkah hukum dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain salah satunya yang bisa dilakukan saat ini ini lagi ramai yaitu masyarakat miskin yang masuk dalam data AKP tidak bisa diobati secara gratis maka kelompok masyarakat yang tercantum dalam DT AKP itu juga bisa menggugat pemerintah daerah saya kira masyarakat semuanya bisa melakukan langkah-langkah hukum kalau menurut saya gitu lalu terkait dengan niatan kami mengatakan bahwa terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bupati Wakil Bupati dan DPRD saya tidak akan pernah menarik diri jadi sampai kapanpun bukan persoalan kalah menang kami melakukan ini semata-mata sebuah niatan yang menurut saya harus saya lakukan jadi harus saya lakukan jadi di salah satu di dalam dan tuntutan kami dan itu yang akan dibuktikan di persidangan-persidangan nantinya tentunya ya termasuk tegaknya hukum di negara kita termasuk di Kabupaten Setubondo undang-undang nomor 23 mengatur secara jelas tentang APBD yaitu ketika Bupati Wakil Bupati tidak bisa menyerahkan APBD sampai satu bulan sebelum diakhiri sebelum apa namanya pengesahan yaitu tepatnya 30 November dan saat ini menurut saya Bupati dan Wakil Bupati atau pemerintah daerah belum menyerahkan APBD karena kuah PPIS yang saat ini masih carut-marut maka sebenarnya harus sudah dikenai sanksi untuk tidak mendapatkan hak-hak keuangannya jadi hak-hak keuangannya jadi itu tidak harus tidak boleh dibayarkan memang mungkin Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya yang saat ini sudah tidak terpilih lagi yaitu wabub dalam hal ini yang sebelumnya mungkin sudah tinggal satu bulan dua bulan ini tapi bukan persoalan satu bulan dua bulan yang saya maksudkan tapi tidak becusnya mengurus Kabupaten Stubando itu yang saya persoalkan termasuk tentunya DPRD ketika tidak melakukan fungsinya dengan baik tidak memberikan tegoran tidak pernah menjatuhalkan atau tidak pernah sama sekali mengajak TAPD mengajak Bupati dan Wakil Bupati untuk membicarakan persoalan kuah PPIS dan APBD maka layak dan wajib sifatnya karena memang undang-undang mengaturnya ketika Bupati Wakil Bupati dalam hal ini PMDA atau TAPD bersama DPRD tidak bisa mengesahkan sampai 30 November 2020 itu tidak dibayarkan hak-hak keuangannya jadi monggo nanti artinya di pengadilan mari kita buktikan saya tidak setuju yang namanya dispensasi-dispensasi jadi nanti ketika bahwa kita diberikan ruang sampai 31 Januari lalu juga Hai tidak berlaku undang-undang nomor 23 itu saya kira adalah diskriminasi hukum bagi seluruh masyarakat Kabupaten situ Bondo jadi mereka enak kami ini memberikan tugas kewenangan dan kewajiban kepada mereka bukan lalu Hai kami tidak mesejahterakan mereka kita berikan hak-hak keuangan dari mana yaitu dari pajak yang dipungut dari kita semua yaitu masyarakat Kabupaten situ Bondo sehingga saya tetap bersikuku bahwa saya akan tetap melakukan gugatan meskipun mungkin keputusannya nanti Hai pemerintahan sebelumnya sudah mengakhiri kekuasaannya dan pemenang pilkada 9 Desember kemarin sudah memangku kekuasaannya yang Insyaallah kabarnya 17 Februari itu sudah akan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten situ Bondo kami mengingatkan kepada mereka jadi kami menggugat sistem banget jadi Mas Evo ini sistem yang saya gugat jadi bukan karena saya tidak suka dengan bupati dan wakil bupati saat ini bukan juga saya tidak suka dengan teman-teman di DPRD tidak sama sekali jadi kami tidak punya tendensi hal tersebut kami morni agar mereka benar-benar ke depan dapat menjalankan fungsi dan tugas serta kewenangannya dengan baik dan salah satu tuntutan kami adalah agar pemerintahan Kabupaten situ Bondo minta maaf kepada rakyat karena saat ini carut-marutnya nyata Pak ini yang saya dengar di pemberitaan bahwa masyarakat miskin yang terdata tercatat di DT AKP yang ada di Kabupaten Stubondo itu memakai BLUD saya menyaksikan itu adalah sebuah pelanggaran Pak sudah melanggar tidak mengesahkan APBD melakukan pelanggaran kembali perlu diketahui bahwa dana BLUD di Kabupaten Stubondo itu sebagai dana penunjang sarana dan prasarana jadi bukan untuk pengubatan masyarakat miskin dengan alasan apapun apalagi saat ini yang dimaksud penunjang sarana dan prasarana umpamanya sewaktu-waktu karena disini musim hujan karena musim angin lalu yang namanya genting tempat pasien kita rawat di rumah sakit ambrok kena puting buliung mudah-mudahan tidak ini tapi kalau nanti uangnya habis dibakai untuk pengobatan lalu siapa yang akan memperbaiki sedangkan tanpa bedanya juga tidak ada inilah yang saya sanksikan Bapak Ibu sekalian sehingga menurut saya tindakan mereka semakin kacau balau kalau menurut inilah perbuatan-perbuatan yang terus dilakukan artinya perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tindakan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Stubondo itu bukan tontonan yang baik Bapak Ibu sekalian memang mengumumai kebijakan baik kebijakan itu tapi belum tentu benar kalau menurut saya ketidakbenaran itu dilalui dari sikap dan tindakan mereka karena sudah lalai dan abal-abai untuk membuat APBD sesuai dengan aturan yaitu 30 November tahun 2020 itu mungkin Mas Sinong yang dapat saya sampaikan jadi saya tidak akan surut sedikut pun untuk melakukan gugatan-gugatan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Stubondo dan meminta juga hasilnya nanti jadi kami yang jelas melalui pengadilan tapi sebenarnya tanpa keputusan pengadilan itu sudah harus disangsi Bapak Ibu sekalian lalu bagaimana sorat edaran bisa mengalahkan yang namanya undang-undang seperti ini lehukum macam apa kalau menurut saya jelas di sini tidak ada tafsirnya lagi yaitu tidak dibayarkan hak-hak keuangan bahkan kalau saya lebih jauh termasuk tunjangan perumahan memuanya diterima berupa keuangan itu juga tidak bisa dibayarkan karena itu bagian dari hak-hak keuangan kecuali sudah menempati rumah dinas maka silahkan tempati karena itu tidak menempel kalau menurut saya yang dimaksud dengan hak-hak keuangan jadi kami keras bukan lalu membenci pemerintahan Kabupaten Stubondo kami keras agar mereka segera kembali kepada jalur yang benar kami tuntutan meminta maaf kami juga meminta agar segera jadi mohon maaf lah kami dalam tuntutan kami segera segera bertindak berbuat bagaimana APBD tahun 2021 itu bisa segera disahkan terlepas adanya surat edaran jadi itu Mas Ino yang dapat saya sambungkan jadi mungkin ada pemikiran pemikiran lain biar teman-teman lain yang lain juga bisa menyampaikan pendapatnya karena memang waktunya itu sudah juga mulai larut malam terima kasih panjang ya tetap semangat Mas Toto ya untuk gugatan CLS nya maksud saya menyampaikan ini bukan mementahkan gugatannya artinya pengesan APBD itu ada waktu tetapi soal molor dari ketentuan undang-undang itu pasti kan seperti itu kan ya artinya itu mudah-mudahan Mas Toto mendapat dukungan dari masyarakat terutama Gipis Sakira mungkin ikut turun jalan dan sebagainya tetapi perlu diketahui bahwa yang digugat oleh Mas Toto dan kawan-kawan ini adalah sistem artinya kalaupun nanti Februari tanggal 17 itu adalah bupati yang baru berarti termasuk bupati yang baru yang ikut digugat seperti itu iya pemerintahannya yang mudah-mudahan pada saat bupati yang baru dilantik tidak langsung mundur menarik gugatannya seperti itu ya Oh gak oke oke selanjutnya ada dari teman-teman HMI dan PMII HMI ada ya Oh ada dari LSM Pusaka ini yang disebut-sebut oleh Bu Zenia tadi sering didemo oleh Mas Anies katanya sekarang punya LSM sudah Bu LSM Pusaka Pusaka Nusantara ya Pusaka Nusantara kami berikan waktu kepada Mas Anies eh menanggapi dan menyikapi terkait molor apa tarik ulur pengesahan APBD di Kabupaten Situ Bondo ini dipersilahkan Mas Anies make me hai 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 cikgu isu selera rohman rohi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang yang saya hormati Mas Inung selaku moderator dan juga penggagas dari acara somasi dan juga yang saya hormati narasumber yang hadir pada saat ini satu-satunya narasumber yang hadir pada saat ini Pak Naryoto yang saya hormati seluruh teman-teman yang hadir baik dari perwakilan fraksi dari BDI walaupun jaraknya agak jauh ya Mas Inung ketimbang dari ketua fraksi dari BKB lebih dekat sebenarnya tapi Pak Rudi juga sempat hadir pada kesempatan pada saat ini dan juga Bu Zai selaku anggota DPR di Provinsi dan juga sebagai ketua partai P3 di tingkat Kabupaten yang saya hormati dan juga yang saya hormati Mas Saiful selaku ketua ketua Ketum GP Sakerah dan Alhamdulillah juga bisa ketemu Mas Saiful pada kesempatan pada saat ini semoga ini semua dan teman-teman yang hadir menjadi tali silaturrohmi yang kemudian untuk berbicara sutubondo kedepan Hai apa sedikit beberapa yang ingin saya sampaikan yang pertama sebenarnya harapan dari saya secara pribadi hadir di dalam kesempatan pada saat ini sebenarnya ingin mengurai akar masalah sehingga terjadinya APBD sampai pada Januari pada saat ini ini masih belum disahkan nah pada saat ini sebenarnya saya merasa bahwa hal itu tidak akan mungkin bisa kita temukan mengenai akar masalahnya karena narasumber yang memang disiapkan oleh somasi pada saat ini tidak bisa hadir untuk berdiskusi bersama dengan kita semua yang hadir sebagai selaku sebagai rakyat sutubondo dan hal ini juga menjadi hal yang biasa sebenarnya bagi saya secara pribadi dan tidak kaget ketika melihat pemerintahan kita tidak pernah menemui rakyatnya karena saya sendiri sudah sering Mas Sinong iya sudah biasa aksi-aksi yang sering kita lakukan dan Alhamdulillah tidak pernah ditemui karena memang pada saat itu kita teriak-teriak kita teriak-teriak di depan anggota Dewan mungkin karena kupingnya panas bisa keluar menemui kita semua nah makanya tidak kaget memang melihat pemerintahan kita pada saat ini ketika banyak aspirasi dari masyarakat kita yang sebenarnya perlu didengarkan perlu didiskusikan bersama untuk mencari benang merah persoalan sehingga kita mempunyai solusi untuk memperbaiki dari akar masalah yang terjadi dan pada saat ini masih terbukti dan masih berjalan sampai saat ini nah mengenai APBD memang sering dan saya juga sering melihat baik di medsos dan media sosial dan ini bagi saya tidak elok kalau kemudian hanya menjadi perang opini yang dimainkan antara eksekutif dan legislatif bagi kami perang opini ini di media sosial ini bukan hanya mencari sebuah solusi sebenarnya tapi hanya menjadi momentum menunjukkan dari persoalan melundurnya APBD ini siapa yang salah dan siapa yang benar nah ini yang terjadi sehingga sampai ada sebuah beberapa berita menyatakan bahwa salah satu wakil bupati kita menyampaikan BPRD harus meminta maaf nah berarti di sini bukan mencari sebuah solusi untuk mencari solusi untuk menjalankan bagaimana APBD ini bisa berjalan tapi mencari sebuah persoalan selaku pimpinan kita pada saat ini hanya ingin mencari siapa yang salah siapa yang benar terhadap persoalan APBD yang tidak disahkan sampai saat ini makanya kami berharap sebenarnya walaupun saya secara pribadi pernah mengatakan anggaran APBD ini bukan apa dana warisan tapi ini adalah dana yang memang untuk kepentingan rakyat dan itu memang pernah saya sampaikan ketika memang pada waktu itu rame di media sosial kenapa saya sampaikan demikian karena asumsi yang diberikan atau sebagai asumsi yang diberikan oleh Bupati dan alasan yang dilakukan oleh Bupati ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kenapa saya katakan demikian Apakah ada warisan itu masuk di aturan undang-undang yang ada di baik di DPRD maupun di apa di eksekutif maupun di legislatif tidak ada ketika saya tengok di apa di apa di peraturan apa 32-32 ya Pak Totok 2014 bisa tidak ada menyebutkan bahwa APBD ini ada apa mengenai warisan tidak ada atau ada di atau ada di warisan gak ada makanya kemarin memang saya sempat mengatakan demikian yang kedua apa APBD ini adalah kepentingannya untuk kepentingan rakyat makanya memang dulu ketika saya juga pernah menjadi mahasiswa pada waktu itu ketika APBD pada 2011 yang memang pada waktu itu mungkin buzai selaku ketua DPRD dan Pak Dadang yang terpilih menjadi apa menjadi Bupati pertama-pertama kedua ya kedua pertama itu priode pertama yang terpilih priode pertama memang pada waktu itu waktu itu disahkan juga pernah melakukan aksi pada saat itu tujuannya apa agar kepentingan rakyat ini tidak ternodai oleh kepentingan pemerintahan yang ada pada saat itu nah ini intinya yang bagi saya kenapa kemudian hadir pada saat ini untuk mengurai semua persoalan itu yang kedua apa sanksi ini sebenarnya kalau saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Noriwoto bahwa sanksi ini sebenarnya bukan hanya sanksi penundaan tapi memang termaktub dianggaran apa di apa di undang-undang Hai iya undang-undang 23 tahun 2014 di pasal tiga di pasal 3312 ini sanksinya bukan sanksi penundaan tapi tidak dibayarkan selama enam bulan tidak dibayarkan bukan penundaan makanya saya sepakat ketika memang APBD ini tidak disahkan maka sanksi yang harus diberikan adalah sanksi tidak dibayarkan mengenai gaji yari baik eksekutif maupun legislatif tapi ada poin yang ketiga di ayat itu ketika memang sangsi itu dilakukan atau penundaan itu penyebabnya bukan DPRD tapi penyebabnya adalah eksekutif maka 6 bulan pemerintah daerah tidak mendapatkan Hai apa tidak dibayarkan keuangannya nah pada saat ini persoalannya ketika melihat hantai ini kan kita tidak melihat dari eksekutif karena tidak hadir ketika disampaikan oleh Pak Ketua apa-apa Sekretaris fraksi PDI Pak Rudy bahwa draft KUA PPS ini sudah ada di tangan PLT Bupati atau Wakil Bupati kita tapi nyatain sampai saat ini draft itu tidak ditandakan dengan beberapa persoalan yang ada nah maksud kami walaupun ini menjadi sebuah politik anggaran yang ada diantara eksekutif dan legislatif prosedural ini harus dilalui entah itu dibahas di paripurna atau seperti apa nah ini penting dilakukan sehingga apapun yang menjadi produk dari APBD ini bisa dijalankan sesuai dengan real aturan yang memang berlaku di tatanan pemerintahan kita pada saat ini yang kedua yang ketiga penyampaian saya adalah apakah pemerintahan pada saat ini yang memang apa yang masih akan berlangsung sampai satu tak satu bulan lebih apakah akan berakhir dengan Husnul Khotifah apa Husnul Soulotima nah ini yang menjadi tantangan-tantangan kita pada saat ini mudah-mudahan Bapak Bupati kita selaku pimpinan tertinggi di daerah bisa apa bisa melihat dan melihat dengan apa yang memang menjadi diskusi kita sebagai rakyat pada saat ini maka kita apa masyarakat bisa menilai dengan persepsi kita masing-masing Apakah pemerintahan kita pada saat ini akan berakhir dengan su'ul Khotifah atau dengan Husnul Khotifah mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wallahul Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih dan tepuk tangannya untuk Mas Anies perlu saya sampaikan sebelumnya agar peserta tidak tidak pulang lebih awalnya karena nanti di akhir ini saya beri kesempatan bagi yang berbicara tadi itu saya beri kesempatan untuk memberi menyampaikan kesimpulan sendiri karena ini apa Somasi pada malam hari ini tidak didatangi oleh dua narasumber jadi saya beri kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kesimpulan yang pertama terus yang kedua berupa barangkali peringatan keras kepada eksekutif dan legislatif terus yang yang terakhir sampaikan solusinya tawarkan solusinya karena saya tidak bisa menyimpulkan dan menyampaikan solusinya karena ini tidak dihadiri oleh mereka eksekutif dan legislatif dan mungkin yang apa yang terakhir mungkin ya dari teman-teman PMI ya ya dari teman-teman pbm ini silahkan yang mewakili silahkan menyampaikan pendapat dan tanggapannya terkait masalah tarik ulur pengesahan APBD 2021 dan apa yang saya sampaikan surat edaran Menteri Keuangan itu tidak menyinggung soal bahwa hak-hak keuangan itu harus dibayarkan meskipun diberikan toleransi artinya tidak tidak mengatur itu di artinya menurut pemahaman Mas Totok tadi bahwa soal hak-hak keuangan itu sepertinya ya sepertinya itu memang sudah final tidak bisa tidak bisa diberikan mungkin seperti itu silahkan kepada teman-teman PMI satu atau dua orang dipersilahkan dan mohon di apa bagi yang berbicara dan di sekitarnya mohon jangan merokok karena ini disiarkan live TV resmi ya yang dipantau oleh KPI Komisi Penyiaran Indonesia khusus yang berbicara dan di sekitarnya ya maaf lupa saya ingatkan di sekitarnya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait masalah diskusi pada malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada senior-senior saya yang juga hadir di tengah forum ini eh tadi disampaikan oleh moderator bahwa pembicara ini harus mengeluarkan solusi dan juga masukannya terkait masalah diskusi pada malam hari ini saya rasa kalau kita melihat proses proses dialektik dialektik nyamak yang mana disitu ada yang namanya tesis antitesis dan sintetik dan sintesis maka saya ucap saya sampaikan bahwa sintesis pada pada proses proses dialektik yang sudah panjang itu adalah apa satu yang itu melakukan gugatan yang seperti yang disampaikan oleh Bapaknya Ryoto saya rasa kesimpulannya seperti itu karena apa karena saya sampaikan pada momentum diskusi pada kesempatan hari ini pada malam hari ini kita seperti orang agibah ngering maturana karena apa karena tidak ada dari eksekutif dan legislatif karena pada hari ini yang hadir di forum ini ya senasib nasibnya apa terdampak akibat daripada tidak disahkannya APBD 2020 berarti apa senasib Mada maka dari itu kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh Pak eh Pak Totok tadi kita harus mengapa melakukan hak kita sebab kewajiban kita sebagai warga negara itu apa mengajukan gugatan CLS itu apa sebagai kalau kita melihat proses dialektika yang disampaikan mak bahwa ada tesis antitesis dan sintesis sentesis saya rasa pengajuan itu lebih pas untuk di solusi yang ditawarkan pada malam hari ini karena apa kita senasib pada pada malam hari ini gitu jadi untuk selanjutnya saya mengutip apa yang disampaikan penyanyi dan penulis Amerika Serikat Michael Jackson dia bilang seperti ini kebohongan lebih cepat berlari namun dan aku kebenaran seperti orang-orang berlari maraton namun di pengadilan kebenaran akan memenangkan yang namanya maraton jadi apa Bapak Ibu sekalian kita buktikan dimana eh kesalahan yang mana yang salah dimana yang benar mana yang mengulur-mulur waktu dimana di pengadilan karena apa legislatif dan eksekutif pada kesempatan hari ini kita untuk mengklarifikasi mencari solusi permasalahan yang besar terkait masalah problematika yang hari ini terkait masalah APBD ini tidak hadir maka dimana ya di di pengadilan nanti kalau semisalnya di pengadilan sudah tidak memenuhi apa tidak memberikan kebenaran Hai katanya Muhammad Hatta eh proklamator bangsa juga apa pengadilan Tuhan yang akan menunggu ya kita serahkan lagi kepada Tuhan lahal ini saya rasa proses dialetika seperti ini eh saya rasa ini ini cuma sepihak karena apa karena eh tidak dihadiri oleh eksekutif dan legislatif yang sehingganya proses dialetika yang ditawarkan ini tidak akan menemukan yang namanya eh sintesis daripada proses dialetika ini jadi ya menurut kalau saya bisa menyimpulkan dari beberapa diskusi yang ditawarkan tadi bahwa eh solusi yang pas kalau pun kita melakukan gerakan jalanan dan semacamnya kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai apa negara kita negara hukum Mari ada jalur hukum yang perlu kita lewati untuk memberikan solusi yang terbaik bagi Kabupaten Sidubondo akibat dari pada eh APBD yang belum diusahkan oleh eksekutif dan legislatif mungkin eh cuman itu dari kami eh selebihnya sahabat saya selaku pimpinan saya juga mau menyampaikan terkait masalah problematika yang eh pandangan PMI sahabat-sahabat PMI sikap-sikap PMI di Kabupaten Sidubondo terkait masalah problematika yang terjadi eh hangat mungkin dari beberapa hari kemarin terkait masalah eh APBD ini mungkin sahabat Zuri kalau mendukung berarti siap turun jalan ya mungkin bisa dipertegas oleh ketuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sebelum eh menyambung pembicaraan dari sahabat Rohim kalau boleh saya eh mendapatkan sebuah warisan satir dari suhoki salah satu eh tokoh gerakan mahasiswa bahwa kalau suhoki mengatakan guru yang yang tidak tahan kritik wajib masuk tong sampah pada kesempatan kali ini karena eksekutif dengan legislatif tidak mau hadir sebagai pimpinan di Kabupaten Sidubondo maka saya ingin menyatir warisan pendapat dari suhoki pimpinan yang tidak tahan kritik wajib masuk tong sampah jadi eh sebenarnya kalau saya awal-awal di diberitahu ketuk pemberitaan ketuk tentang eh undangan dari Somasi ini sangat menarik saya membawa semangat yang sangat menggebu-gebu karena saya ingin menyaksikan bagaimana legislatif dengan eksekutif memberikan kesaksian yang disaksikan oleh masyarakat Kabupaten Sidubondo melalui live streaming hari ini baik di televisi atau di Facebook semuanya akan menyaksikan ini akan tetapi ya sama yang yang disampaikan oleh sahabat tadi bahwa hari ini terjadi ketimpangan dialektika karena kita semuanya di sini merasa menjadi pemerhati dan pemerhati itu sama-sama memiliki pokok pikiran kita tidak tidak sejalan menyaksikan bahwa kedua birokrasi kita meja pembagian biaya birokrasi antara eksekutif dengan legislatif ini Hai sama-sama seolah-olah kalau bagi kami perkirakan mahasiswa Islam Indonesia kajian kami seolah-olah sama-sama mencari irisan-irisan kepentingan dari hasil rampasan perang karena momentum kali ini adalah momentum yang harus kita pahami sebagai momentum pasca pesta demokrasi Hai pasca peperangan akan tetapi kehatian kami dalam kajian persoalan hukum yang berlaku pada penyusunan APBD 2021 itu menggunakan PP12 tahun 2019 yang mana ini sebagai sebuah peraturan baru yang menggantikan PP tahun 2005 nah secara keseluruhan perubahan undang-undang yang terjadi di negara kita ini tentu terjadi sebuah perubahan regulasi dengan terbitnya bermendakiri nomor 70 tahun 2019 sistem informasi pemerintahan daerah kemudian regulasi yang lain yaitu bermendakiri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah nah dari perubahan-perubahan peraturan dan regulasi di dalam penyusunan keuangan daerah ini ada beberapa norma yang juga tentunya dalam penyusunan APBD 2021 ini juga ikut berubah nah yang kami tangkap yang pertama itu adalah ketentuan tentang struktur APBD dimana struktur APBD ini pendapatan pada regulasi baru dana berimbang menjadi dana transfer yang B pada yang kedua kajian kami pada pembelanjaan yang awalnya 9 kelompok menjadi 4 kelompok nah akan tetap regulasi yang yang ketiga yang kami temukan dari undang-undang peraturan pemerintah tersebut yaitu pemberian diskresi kepada kepala daerah pemberian diskresi kepada kepala daerah untuk tetap melanjutkan penyusunan APBD meskipun tidak ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam hal kuah PPAS ini kalau kita berbicara persoalan pemberian hak diskresi tentu kita dapat menemukan di dalam undang-undang nomor 30 yaitu tahun 2014 bahwa pemberian diskresi ini yang bisa diambil adalah pilihan keputusan ketika ada pilihan keputusan keputusan dan tindakan maka disitu hak diskresi itu digunakan yang kedua yaitu tidak diatur dalam perundang-undangan yang ketiga tidak lengkap atau tidak jelas dalam perundang-undangan dan yang terakhir yaitu ada stagnasi pemerintahan guna kepentingan lebih luas atau kepentingan masyarakat nah inilah kemudian yang harus kita pahami bahwa dalam regulasi yang baru ini tentunya kami melihat dengan adanya misalkan sistem baru dalam regulasi kita tentang penyetoran APBD ini dengan sistem sistem online yang nanti akan digunakan sistem verifikasi online nya itu ini juga menjadikan sebuah penyesuaian sehingga keterlambatan ini kalau ini hanya pandangan kami karena kalau misalkan nanti mau melakukan gerakan hukum maka pertimbangan pertimbangan ini juga perlu dikaji karena ada sebuah permendagri yang nomor 64 tahun 2020 yang mengatur tentang penyusunan APBD 2021 di sana ada indikasi bahwa sistem penyetoran APBD online ini akan dilakukan secara bertahap dan parallel sehingga yang di edarkan tadi tentang pemberian anggap pemberian ampunan sampai 30 Januari ini ini bisa jadi adalah proses penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan regulasi yang baru yang dibuat untuk pengesahan APBD 2021 ini juga harus menjadi pertimbangan lebih khusus karena undang-undang yang indikasinya ke sana Hai Nah terlepas dari itu saya selaku ketua dua bidang advokasi dan gerakan di PCP MI Situ Bondo kalau misalkan ingin melakukan gerakan bersama terkait pertikaian antara eksekutif dan legislatif kami siap menurunkan 600 kader PMI Situ Bondo untuk mendukung dan mensupport gerakan-gerakan yang tidak memihak terhadap masyarakat karena kami adalah organisasi dalam perjuangan kami adalah perjuangan pembela kaum duafa wal mustatafin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa semangatnya teman-teman mahasiswa dari PMI ternyata bukan yang terakhir ada lagi satu ya tolong yang lain dipersiapkan nanti saya beri kesempatan untuk memberikan kesimpulan juga peringatan yang keras dan juga solusinya apa ya satu sampai dua menit lah masing-masing karena waktunya masih panjang dan baru malam hari ini somasi itu tidak jebol sampai jam 12 malam makanya masih ada waktu yang panjang menurut saya ah saya beri kesempatan kepada Mas Eeng atau Joni Wandi Hendarto ini perwakilan perangkat desa situ Bondo karena tidak disahkannya APBD ini berdampak pada pastimulornya pencairan ADD seperti itu ya silahkan kepada Mas Eeng terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mungkin nanya ke Mas Toto terkait dengan masalah polemik antara di Kabupaten ini terkait dengan APBD pertanyaannya adalah gini ada efeknya enggak bagi desa sebab kita di desa itu dipaksa untuk mengesahkan APBD situ tertanggal 31 30 Desember Hai sedangkan tanya ke Mas Toto ke anggota DPR ya Hai sedangkan Hai APBD dikasih waktu tambahan sampai tanggal 31 Januari ibaratkan lomba lari katanya Mas Fasor tadi kita suruh ngejar yang dikejar itu ada di belakang Soroburu Santa saya tabung gede budi terus apa yang disampaikan oleh Ibu saya tadi kalau enggak salah bahwasannya hal ini biasa sudah di atas nah apakah di provinsi juga seperti tubuh Hai lah kita akan dibawah ini dipaksa untuk cepat sedangkan di atas kita kalau lambat itu biasa gitu lah sehingga norajir aja nah santai saja gitu ya maksudnya Apakah hal ini memang jadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa diperbaiki atau bagaimana sedangkan kita dibawa digenjut untuk selalu me apa tepat waktu dalam menyelesaikan APBD seperti itu eh Mas Toto dan Bu saya mungkin kebiasaan-kebiasaan ini mungkin nanti bisa disampaikan juga ini kan lef ya Mas ya jadi seandainya nanti di desa itu lambat ya bisa kita katakan norok jerajona jerajona biasa lambat gitu dan jadi enggak masalah mungkin itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk masa Eng ya Oke jadi semuanya sudah berbicara dalam forum Somasi pada malam hari ini pertanyaan tadi sekaligus bisa dijawab oleh Mas Rudi ya tadi sekaligus memberikan kesimpulan peringatan keras ya selaku fraksi barangkali ya karena ini sasarannya adalah eksekutif legislatif ya tetapi kan punya pandangan sendiri fraksi untuk memberikan kesimpulan dan peringatan juga solusi pada malam hari ini terhadap eksekutif dan legislatif yang lagi tidak tahu ada apa dengannya ya sampai pada malam hari ini juga tidak disahkan ya ternyata saya mulai dari Mas Saiful saja ya saya berikan waktu satu sampai dua menit untuk memberikan kesimpulan peringatan dan sekaligus memberikan solusinya silahkan bagi yang nanti secara berurutan menyampaikan langsung menghadap ke kamera karena ini di disiarkan secara live biar didengar oleh ya dan yang berbicara dan sekitarnya tidak boleh merokok karena saya barusan dapat teguran dari KPI ya ini serius bahwa M cyber ini TV resmi TV resmi ya TV resmi yang dalam pantauan KPI kalau siaran langsung itu tidak bisa di blur ya kalau disiarkan ulang enggak apa-apa bisa di blur kalau langsung live itu tidak bisa di blur dipersilakan Mas Saiful singkat padat jelas dan tegas siap terima kasih salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama adalah saya sebagai ketum GP Sagera saya mendukung penuh langkah yang akan dilakukan oleh saudara saya Mas Toto dan kami akan siap jikalau memang kami dibutuhkan dengan beberapa referensi terutama terkait dengan gugakan itu yang pertama yang kedua adalah saya juga akan memberikan kesempatan dengan adanya edaran bahwa kita tunggu hingga tanggal 31 jika memang ternyata tidak maka GP Sagera mungkin akan memblokade mungkin akan kita adakan gerakan jalanan yang setidaknya gerakan jalanan tersebut itu bisa memberikan pandangan kepada orang luar sana bahwa kami salah memilih pimpinan atau pemimpin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dilanjutkan oleh Mas Rudy Afianto selaku mewakili fraksi PDIP ya Oh terima kasih perlu saya tegaskan sekali lagi ini bahwa kami anggota Fransi BDI Perjuangan DPRD Kabupaten Setupontor dan anggota DPRD secara keseluruhan kita siap membahas dan mengesahkan ABBD 2021 demi kepentingan rakyat karena sudah kita buktikan tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan tinggal bagaimana PLT Bupati siap juga untuk hadir melakukan pembahasan sampai dengan pengesahan karena yang terjadi yang saya sampaikan tadi sebetulnya ketika kita ketemu dengan tim anggaran dan itu mewakili pemerintah sudah tidak ada masalah tinggal penanda tangan kita juga bersyukur masih ada waktu sampai dengan tanggal 31 Januari demi rakyat Kabupaten Setupontor itu mestinya kita menurunkan ego masing-masing demi kepentingan rakyat kita harus duduk bersama kalau hanya sanksinya tidak digaji selama enam bulan mungkin itu terlalu kecil tetapi sanksi itu mestinya menjadi peringatan dan yang lebih penting adalah kepentingan masyarakat karena kalau ABBD ini tidak disahkan karena keiguan masing-masing maka akan banyak korban dari masyarakat contohnya hari ini saja sudah rame mengenai masyarakat miskin yang tidak bisa menerima hak-haknya untuk dilayani kesehatannya karena belum tersedia anggaran di ABBD kenapa tidak tersedia karena ABBD belum dibahas dan belum disahkan jadi sekali lagi mari kita duduk bersama menurunkan keiguan masing-masing karena rakyat Setupondo menunggu ABBD untuk disahkan terima kasih dampak terhadap ADD tadi biar tidak penasaran oke Mas Eeng jadi secara umum saja tidak hanya ADD semua kegiatan yang bersumber dari anggaran ABBD pasti akan terdampak kalau ABBD tidak disahkan bukan hanya ADD ya tapi semua kegiatan di Kabupaten Setupondo terima kasih oke tepuk tangannya untuk Mas Rudi Afianto satu-satunya anggota DPR Kabupaten Setupondo yang hadir pada malam hari ini selanjutnya kesimpulan peringatan dan solusi disampaikan oleh Anies Mukaddas selaku Ketua Pusaka Nusantara Setupondo dipersilahkan tolong micnya closing statement closing statement dari saya pada kesempatan pada saat ini apa legislatif dan eksekutif saatnya berpikir tentang kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah dilanjutkan oleh dari teman-teman PMII terus dilanjutkan oleh Mas Eeng baik terima kasih kesimpulan dari kami kalau beratu argumen tidak mendapatkan solusi maka bakar bannya kalau bakar ban tidak ada solusi robohkan bagarnya kalau merobohkan bagar tidak ada solusi gebrak mejanya salam berkirakan warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah dilanjutkan temannya oh cukup langsung Mas Eeng oh iya gitu oh sudah Mas Eeng kalau menurut saya solusinya bawa ngopi saja untuk sama-sama biar move on toh ini demi rakyat lah ini kan ngajak ngopi sekarang gak mau ngopi karena legislatif intinya dengan orang Jirajana biar cepat move on dan ini untuk kepentingan rakyat ya pada Jirajana biar yang kecil-kecil ini juga tidak terdampak terima kasih terima kasih dilanjutkan oleh Bu Zenia selaku pengamat politik ya tadi ada pertanyaan kan ya apakah kebiasaan begitu tahun 2011 iya makanya saya tadi bilang ini pernah terjadi keterlambatan APBD 2011 iya tapi setelah kita sok terapi setelah itu tidak lagi jadi tidak pernah terlambat lagi kejadian hari ini itu mengulang 2011 seperti itu diulang lagi tapi itu yang terjadi kemudian terakhir solusi saya sudah mau bicara solusi konkret ya dibilang ekstrim ini ekstrim tapi kalau DPRD berani melakukan dengan risiko apapun saya pikir DPRD kemudian tidak akan dipersalahkan karena kemarin paripurna itu tertunda maka silahkan DPRD rapat banmus lagi jadwal paripurna kuah PPAS karena untuk menjadwal itu tidak butuh disetujui oleh eksekutif jadi misalnya dia mau sekarang tanggal berapa 8 8 ya misalnya besok tanggal 9 dia mau rapat banmus skedul masuk tanggal 11 atau 12 itu masuk rapat paripurna karena ya nanti terserah bupati wakil bupati kalau misalnya mau datang ya Alhamdulillah tidak datang jelaskan kepada publik seperti itu sehingga dosa politiknya itu tidak ada di DPR seperti itu kalau pun tahu nanti wakil bupati datang karena fraksi itu kan punya hak untuk memberikan pendapat maka keputusan DPRD terkait dengan kuah PPAS itu harus memperhatikan pendapat fraksi tidak bisa musawara mufakat voting kalau sudah voting mau tidak mau suka dan tidak suka keputusan DPRD tentang kuah PPAS itu harus dilaksanakan itu aja jadi kalau mau berani ekstrim ini bukan urusan berani dan tidak ya solusinya harus itu kalau sudah tidak mau diajak jalan terakhir itu itu sudah jalan terakhir dan itu haknya DPR kok jadi untuk apa takut seperti itu jadwal aja paripurna kuah PPAS kalau Pak Bupati Pak Wabuk itu tidak datang jelaskan kepada publik tinggal menjelaskan Pak Wabuk datang di situ ada pendapat fraksi yang merupakan hak fraksi untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan bisa dilakukan secara voting selesai tepatnya kapan itu Bu bisa dilakukan ya kalau misalnya besok besok bisa di secepatnya kalau misalnya besok mau rapat banmus uang ini pembahasannya sudah tuntas kok sudah selesai rekomenya itu sudah ditandatangani kok seperti itu mungkin itu saja solusi konkret ya ya beresiko memang tetapi itu harus kita lakukan terima kasih oke tepuk tangan untuk Bu Zenia dan yang terakhir disampaikan oleh Mas Naruyoto tolong micnya yang sekaligus mewakili masyarakat ya dan siap diturunkan 600 kader PMII dan seribu anggota GP Sakerah ya terima kasih Mas Sinong terima kasih Mas Sinong terima kasih Mas Naruyoto terima kasih Mas Naruyoto terima kasih oke tepuk tangan untuk Mas Naruyoto mudah-mudahan nanti somasi berikutnya bisa dihadiri oleh calon bupati terpilih dan kami mohon bantuan Bu Zainia untuk ikut membantu bisa menghadirkan dalam acara somasi yang selanjutnya terima kasih wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh MCBertv kebanggaan kita bersama